Intro Selamat datang di channel para realman Sebuah video yang menunjukkan skenario pertempuran modern Kembali datang dari Medan Laga Ukraina Mari kita simak dulu full videonya Video ini dibagikan oleh pihak Ukraina Dan seperti yang bisa anda lihat Di awal video Sebuah drone intai Ukraina Berhasil mendeteksi pergerakan dari sang striker Peraih Balon Dior asal Rusia Yaitu Zala Lancer Kemudian dikatakan Drone Ukraina pun memutuskan Untuk mengejar si Lancer yang sedang terbang cruising itu Kemudian tiba-tiba BOOM Keduanya terlihat bertemu dan bertabrakan di udara Dan di akhir video Kita diperlihatkan bagaimana Puing-puing dari Lancer akibat dari hantaman ini Itu adalah cerita versi dari sisi Ukraina Kemudian para pengamat pro Rusia pun menjawab Bahwa bukan seperti itu cerita yang sebenarnya Tapi seperti ini Ketika Lancer dalam mode cruising Atau mode terbang jelajah Yang sedang menuju sebuah target Tiba-tiba Di tengah perjalanan Dia melihat sebuah drone bomber pertanian jumbo milik Ukraina Yaitu Baba Yaga Kemudian sang operator mengganti targetnya Dan memutuskan untuk menghantam Baba Yaga Ukraina itu menggunakan Lancer Nah cerita ini di backup Atau didasari dengan alasan yang menurut kami cukup kuat Dimana yang pertama Sudut pandang dari drone Ukraina yang bertemu Lancer Bukan merupakan sudut pandang FPV Yang biasanya kualitas videonya agak rendah Dan ciri lainnya Di dalam videonya banyak keterangan basic khas FPV Sudut pandang drone Ukraina ini menunjukkan bahwa dia merupakan drone yang advance dari segi kamera Kemudian di titik ini Bisa kita lihat di kanan dan kiri video ada baling-baling yang berputar Yang berarti Drone ini adalah drone dengan baling-baling banyak seperti Baba Yaga Yang biasanya memiliki 4 atau 6 baling-baling Baba Yaga juga memiliki kamera resolusi tinggi Agar pilot yang dibawanya bisa dijatuhkan tepat di atas targetnya Alasan yang kedua yang diutarakan oleh sang pengamat pro Rusia adalah Bukan Baba Yaga yang menghantam Lancer Tapi Lancer yang menghantam Baba Yaga Ditambahkan Dalam video bisa terlihat jelas Bagaimana Lancer terbang bermanufur mendekat Apalagi mendekatnya menggunakan moncong depannya Yang berarti Lancer memang sengaja mendekat dan menuju Baba Yaga Dan kemudian menghantamnya Dan jika kita perhatikan memang seperti itu Bagaimana kepala si Lancer memang menghadap drone Ukraina Yang kemungkinan besar Dia memang sengaja bermanufur mendekat untuk menghantam drone Ukraina ini Dari adu argumen ini Menurut kami yang versi Rusia yang lebih masuk akal Walaupun video ini dibagikan oleh pihak Ukraina Mungkin kalau pihak Rusia nantinya membagikan video dari versi sudut pandang Lancer Yang mungkin didokumentasikan oleh Zala 421 mengenai kejadian ini Mungkin semuanya akan lebih jelas dan tak terbantakan Min, mahal mana Lancer sama Baba Yaga Lancer per unitnya berharga sekitar 30 ribu dolar Atau sekitar 491 juta rupiah Sedangkan Baba Yaga Yang merupakan modifikasi dari Tronjumbo Pertanian Diperkirakan berharga sekitar 25 ribu dolar Alias 410 juta rupiah Beda sekitar 80an juta rupiah Atau sekitar 5 ribuan dolar Uang segitu Bagi Rusia tentu saja tidak ada apa-apanya Apalagi mereka merupakan produsen Lancer Jadi ya secara biaya Pertempuran Lancer Baba Yaga ini Bisa dibilang seri Tapi secara efek kepertempuran Mungkin satu di antara mereka Telah menyelamatkan aset atau penyawa Dimana itu bernilai sangat strategis Dan yang terakhir Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini Berikan komentar Anda Terima kasih telah menonton